Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast keliru usahaan Sebelum kita masuk ke podcast keliru usahaan kali ini Saya akan menjelaskan sedikit mengenai podcast keliru usahaan Jadi podcast keliru usahaan adalah perbincangan terkait dengan bagaimana cara kita untuk menjadi pengusaha Jadi nantinya kami akan mengundang pemateri kita yang hebat Yang sudah mempunyai cabang di mana-mana terkait dengan usahanya Jadi pemateri kami nantinya akan membagikan sedikit tips atau triknya untuk menjadi pengusaha yang sukses Tanpa membuang waktu langsung saja saya akan memanggil pemateri kita Yang akan didapet ini oleh Mbak Hintan Nurahini Museli, salah rumah dokter Langsung saja kepada LK Pemdian Nurawali Dari Om Nurteh Desa Kami persilakan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdekalkan nama saya Ibn Nurahini Musagi Dari Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan Program Sbudi Perbangkacariah Uwinsaizu Purwoporto Nah kebetulan disini kita ingin wacara singkat nih dengan komentar di karen kita kali ini Boleh persilakan dulu Pak Oke Oke, berdekalkan nama saya Petya Pak Mali Saya Aksu Purwoporto Wow Dan rambutannya Berdekalkan di Purwoporto ya? Oke, baiklah Terima kasih Bersambung Kalo buat tau kesehariannya sekarang apa ya kak? Kalo sekarang kesehariannya masih di kantor, polisi dan juga polisi musik Sibuk juga ya? Iya Sibuk sepertinya ya Aku boleh menemukan tentang teknis sangat kak? Boleh Baik banget ya Aku mau nanya nih, dari awal mulanya berada di TEDx itu gimana ya kak kalau boleh tau? Awal mulanya di TEDx itu dari akhir tahun 2004 dan tahun 2002 Beliau baru dan asli beliau tertutup dan emang bener-bener gak nyangka-bener segering Kalo boleh tau cara pertama ini dimana ya? Beliau pertama di PMP Kok PMP? Dan Cepatnya gue di Nantesong Oh gitu Setelah itu akhirnya Saya berusaha berbicara dan saya sedang bumbu-bumbu Wah sekarang sudah banyak sekali jalannya kak yang betul ya Sekarang juga lagi meternya-meternya lagi Sangat rame ya betul ya Indah ketunya juga sangat rame sekali sejak halinya Hmm gitu-gitu Kalo dari TEDx itu berarti dari 2002 punggu ya? Sudah 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 kira-kira kak? Eh Bahasa sih rasanya Oh ya rasanya rasanya Keren sekali Keren sekali Oke Aku mau nanya Dari Tujuan Apakah ada asal-usulnya Bagaimana gitu kak? Sebenarnya sih ada asal-usulnya ya Awal pertama itu Saya kepingin kayak bikin business di F&B Yang sama Ya Kertinya Itu juga yang Beda-beda yang lain gitu Dan Pas awal itu sama saya dan teman saya Jukain teknik Jukain teknik itu kan Kita riser Untuk Pilihan terkira apa nih Yang bisa dibuka di Bocoto Dan saya dan teman saya Itu kan Beli teh Keren Teh kan jaman Yang dari dulu ya Ya Saya set itu Supaya biar Ada ketinggian gitu Dan Able-nya jangan Oh my God Jadi Mening banget ya Keren sekali Dinya Oke Terus Aku menanya Dari pertama kali Berapa yang bikin Tidak Awalnya dulu berapa ya Baru-nya Baru-nya Saya menurut saya itu Memang Modalnya Modalnya Modal saya kira 30 jutaan Sekitaran Dan emang udah Bener-bener makeup Oh Modal makeup ya Mantap sekali Modal makeup Dan emang Udah Dikonsepin Oke Kita bikin Brand Dan mulanya Dari Bocoto Oh Seperti itu Mantap banget Sangat keren ya Businessnya Oh my God Terus Berarti sekarang sudah memiliki cabang Ternyata di Bocoto Oke Untuk di Bocoto 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 Dan emang Bocoto 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 Si Bocoto 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 Kayak Car Jadi Kemudian Dan di situ kita berlaku-laku, saya sama teman-teman saya untuk biarlah caranya kita bisa jual darah yang luar tapi rasa tetap kek enak. Udah bisa dibilang tuh saya tuh perancur pasar lah di lingkungan teh. Pertananya kan dulu di negeri 5.000, 6.000, 6.000, 3.000, 4.000. Ini bisa nih kita pulih, kita ini ada jumlah tapi langsung perang. Mengaranya terus-terus lainnya. Ya, se-trending itu ya, dengan rakyat-rakyat juga bagus, sangat keren sih. Oke, terus kira-kira kakak ini mau memproduksi minuman baru lagi apa amalan ke depannya? Oh, karena waktu dekat sih dulu ada. Cuma dari saya sendiri dan kete, nantinya selain bikin beri makanannya, dia mau bikin beri makanannya juga. Oh, bikin beri makanannya juga. Terus sementara kita mau bikin fokus di TDSN dulu. Kita kembangin, kita banyak di Jawa Indonesia juga. Terus sama di Kata Biji Jawa Jawa juga. Habis itu nanti baru kita bikin bisnis beri makanannya. Nah, ini masih di makanannya. Ingin membuka cabang-cabang ini apa? Kalau habis, 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 habis. Ada beberapa yang minat untuk beri makan yang bersatu. Saya kasih opsi untuk dicelab-cabang. Dan cerita. Dan cerita. Dan cerita. Dan cerita. Dan cerita. Keren sekali ya. Bisa. Berarti, Kak, bikin memulai itu dengan teman-teman juga ya? Ya, kalau ada 2 orang saya denger, saya memang. Produsi OT di SMA itu ya. Oh, ibu. Seperti itu. Lalu itu orang yang punya, gue kayak banget. Wow, sangat benar sekali ya Oke, mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari kak saya Ya, silahkan Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, gimana nih kak Intang, pemakai yang tadi, seru gak? Wah, sangat seru sekali kak Oke, kalau seru, boleh dong tanya-tanya sedikit Boleh Oke, menurut Mbak Intang sendiri nih, apa sih tadi kesimpulannya yang didapat dari podcast kali ini gitu Oke, kesimpulan adalah jangan pernah takut mencoba apapun itu Karena itu adalah hasil dari apa yang kita lalui selama ini Oke, intinya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru Karena kesuksesan itu gak ada yang instan ya Jadi, kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan kalian Mungkin cukup sekian podcast kali ini Apabila ada tutup kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati